Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini, gue bakal menceritakan seluruh alu cerita dari kartun Regular Show. Sebelum gue memulai pembahasan, gue mau memberitahu bahwa Regular Show ini merupakan kartun dengan format episodic. Jadi, episodic sendiri merupakan format dari show yang mana setiap episode dari show ini tidak memiliki sound-out atau tidak saling terhubung. Gue sudah membuat video khusus tentang pembahasan dari format ini. Gue sangat menyarankan kalian untuk melonton videonya terlebih dahulu, karena ya bisa lah buat nambah wawasan kalian mengenai soal dunia kartun. Oke, mungkin cukup bahasa-bahasa dari gue, kita mulai pembahasan dalam 3, 2, 1. Regular Show Sebuah kartun yang bercerita tentang dua orang sahabat yang bernama Mordecai dan Rigby, yang bekerja sebagai tukang kebun di sebuah taman kota. By the way, mereka berdua adalah karakter anthropomorphic dari hewan, rakun, dan burung blue jay. Penjelasan singkatnya, anthropomorphic ini adalah semacam karakter yang memiliki sifat seperti manusia, tingkah laku seperti manusia, namun memiliki tubuh seperti binatang. Contoh lain dari anthropomorphic adalah dari film Zootopia dan anime berjudul Beastar. Dan ya, mungkin cukup penjelasan dari gue tentang anthropomorphic, kita lanjut ke pembahasan yang lain. Di tempat mereka bekerja, terdapat beberapa karyawan lain, seperti seorang yeti yang memiliki kabadian yang bernama Skip, lalu ada seorang pria yang memiliki kepala seperti lollipop yang bernama Pops, dan dua lainnya selain Mordekai Daenerys B, yaitu Muscleman dan High Five Ghost. Kalau di Indonesia kan, nama mereka berdua menjadi pria berotot dan hantu tos. Tapi ya, gue bakal menyebut mereka dengan nama aslinya, oke? Dan mereka juga memiliki seorang bos yang selalu mudah emosiannya bernama Benson. Intinya ya, serial ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari dari mereka semua di tempat mereka bekerja. Tetapi, hal yang membuat kartun ini unik adalah bagaimana cerita dari kartun ini yang awalnya kayak kehidupan sehari-hari yang normal biasa, namun tiba-tiba berubah jadi kayak semacam, ya, hal-hal yang luar biasa gitu. Kayak entah menyelamatkan alam semesta, atau ya bertarung dengan, apa, alien. Ya pokoknya ya, serba absurd lah gitu loh. Mungkin gambaran yang cocok untuk kartun ini adalah dari meme Filthy Frank yang ini. Jadi ya, seperti yang udah gue jelaskan di pembukaan, kalau kartun ini memiliki format episodic dan bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Jadi, gue gak bakal menceritakan seluruh episode dari kartun ini. Melainkan, gue bakal menceritakan beberapa episode yang memiliki sangkut paut dengan Final Season dari serial ini. Sebelum gue mulai bercerita, gue mau memberitahu kalau gue gak bakal memasukkan cerita tentang karakter Thomas. Kenapa begitu? Alasannya adalah Thomas sendiri tidak memiliki hubungan dengan Final Season. Jadi ya, gue gak bakal menceritakan tentang arc dia. Tapi kalau kalian penasaran dengan karakter ini, gue bakal membuatkan video khususnya, oke? Cukup penjelasannya, kita lanjut ke cerita. Perang Format atau Format War Di suatu hari, Modeka, Eric B, Muscleman, dan High Five Ghost sedang mencari LaserDisc untuk bisa menonton salah satu film yang super langka. Penjelasan singkatnya, LaserDisc ini kayak semacam alat buat nonton film. Kayak DVD yang biasa dipakai buat orang-orang dulu nonton film gitu. Kalau misalnya kalian anak generasi 2000 harus kalian tau lah gitu. Dalam pencarian LaserDisc di perpustakaan, mereka menemukan kalau mereka berempat telah diramalkan menjadi Disc Master. Jadi, dua tahun yang lalu, para pengalut VHS berusaha menjatuhkan superioritas dari LaserDisc dengan menghancurkan seluruh LaserDisc dan kaset-kasetnya. Para pejuang LaserDisc terus berusaha untuk menjaga keberadaan LaserDisc. Tetapi, mereka terus diterapkan oleh kubu VHS. Hingga akhirnya, salah satu LaserDisc berhasil diselamatkan pada saat peristiwa pembantaian. LaserDisc ini terus diwariskan hingga ke sampai penjaga perpustakaan yang bernama Archie. Jadi, Disc Master ini kayak semacam para pejuang yang ditakdirkan untuk mengakhiri Format War. Buat kalian yang bingung apa itu VHS dan LaserDisc, ya kalian bisa cek aja di Google. Untuk gambaran simpelnya, ya dari gambar ini yang gue tunjukin ya, oke? Ketika mereka sampai di ruang penyimpanan, Mordekai dan kawan-kawan mengaktifkan The Guardian of the Absolute Format dan menjadi penjaga mereka. Di saat ingin kembali pulang, mereka dijegat oleh The Ancient Order of VHS dan pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Awalnya, The Guardian Format dapat dengan mudah mengalahkan pasukan Ordo VHS hingga salah satu robot VHS besar dikirim ke pertempuran. Robot ini dengan mudah membalikkan keadaan dan bahkan berhasil membunuh salah satu Guardian Format. Archie meminta Mordekai, Rigby Muscleman, dan High Five Ghost untuk meletakkan LaserDisc di dadanya sambil bernyanyi. Setelah itu, Archie berubah menjadi LaserDisc Guardian. Ia mulai membahas semua Ordo VHS dan mengalahkan Robo VHS. Format War berakhir dan mereka kembali ke taman untuk menonton film yang mereka tunggu. Meskipun ya, filmnya ternyata kurang begitu bagus dan durasinya lumayan panjang. The Second Format War Mordekai, Rigby, Muscleman, High Five Ghost, dan Benson pergi menuju toko LaserDisc untuk mencari film yang mereka ingin tonton. Akan tetapi, Archie menunjukkan kepada mereka mengenai ramalan dari The Second Format War. Awal dari perang ini adalah kemunculan dari Dismaster yang kelima, yaitu Benson. Sebelum perang dimulai, mereka harus menemukan Universal Remote, sebuah senjata yang dapat menghentikan format baru. Setelah mereka menemukannya, format baru dan para pasukannya berhasil menghadap mereka. Format baru ini adalah DVD, dan ternyata ia juga merupakan anak dari Archie. Tidak hanya itu saja, DVD juga meminta bantuan dari internet, dan pertarungan pun pecah. Para Dismaster mencoba untuk mengaktifkan Universal Remote. Akan tetapi, remote tersebut membutuhkan kode untuk mengaktifannya. Sementara itu, Archie dan DVD saling berhadapan. Di tengah pertarungan, Archie menyesal karena telah meninggalkannya dulu. DVD menerima permintaan maafnya, dan ingin berdamai dengan ayahnya. Namun, internet malah membunuh Archie. Ia menganggap kalau Archie sudah usang, dan harus dinetralisir. Setelah itu, Archie meminta bantuan kepada para Dismaster, untuk menghancurkan menara sinyal. Dengan begitu, internet dapat dikalahkan. Mereka berlima setuju, dan menggunakan kode yang diberikan oleh DVD. Mereka pun mampu mengundalikan semua orang di medan pertempuran, dan mengarahkan tembakan mereka ke menara, yang kemudian mematikan internet. Selepas perang, mereka semua kembali ke taman, untuk menikmati film yang mereka sudah nanti. Tetapi, internet masih belum menyerah. Ia akan mempersiapkan dirinya untuk melakukan penyerangan selanjutnya. Dipasangnya dom atau kubah. Di suatu hari, Benson memberitahu kalau besok harinya, taman akan ditutup dalam sebuah kubah selama satu bulan, dengan tujuan untuk meningkatkan ekosistem yang ada di dalam taman. Akan tetapi, kubah tersebut malah datang hari ini. Para karyawan menyalahkan Benson karena telah memberikan informasi yang salah. Benson tetap keke kalau dirinya tidak salah, dan ia juga merasa kalau dirinya telah dibohongi. Ia menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menyelinap ke dalam fasilitas penelitian di dalam kubah, untuk mencari bukti kalau ia telah dibohongi. Hingga akhirnya, ia pun berhasil menemukan dokumen yang ia cari. Tetapi, para ilmuwan di dalam fasilitas itu mencegah Benson untuk mengetahui rencana mereka. Benson berhasil melaluskan diri, dan ngajak para karyawannya untuk melarikan diri dari kubah itu. Singkatnya, mereka berhasil keluar dari kubah itu. Dan seketika, ayahnya Pabbs yang bernama Tuan Mailer, datang untuk memberitahu bahwa kubah itu merupakan bagian dari tes karyawan. Dan ia juga sengaja membeli kubah itu karena duitnya terlalu banyak. Ya, namanya juga orang kaya lah. Kadang suka ngabisin duit dengan ya, cara yang gak masuk akal gitu. Setelah itu, kubah tersebut diangkat kembali dan taman menjadi seperti sediakala. Selepas kejadian itu, semua berjalan seperti biasanya. Hingga beberapa bulan kemudian, kubah tersebut dipasang kembali. Namun, para karyawan dan Benson tidak tahu soal pemasangan kubah kali ini. Akan tetapi, untuk kali ini, kubah tersebut tidak sepenuhnya tertutup rapat. Karena kubah ini memiliki semacam jalan keluar. Dengan begitu, para karyawan taman masih bisa keluar masuk. Sama seperti peristiwa sebelumnya. Kali ini, terdapat ujian tes yang diberikan kepada karyawan taman. Mereka diminta untuk menjaga sebuah tombol yang dipasang di depan rumah taman. Apabila ada yang menekan tombol itu, maka hal buruk akan terjadi. Para karyawan menjaga tombol itu selama 3 hari. Dan mereka mulai muak dengan tes ini. Para karyawan melihat beberapa ilmuwan yang sedang mengobservasi mereka. Muscleman berlangsung menangkap salah satu ilmuwan dan mulai menginterogasi dia. Sementara itu, Benson mendatangi Tuan Mellor untuk menanyai soal tombol itu. Akan tetapi, Tuan Mellor malah memprovokasi Benson untuk menekan tombol itu. Dalam interogasinya, terungkap kalau ada yang menekan tombol itu, maka Benson akan dipecat. Dan posisinya akan digantikan oleh salah satu ilmuwan yang bernama Dr. Langer. Para karyawan langsung bergegas menuju tombol dan berhasil menahan Benson agar tidak menekan tombol itu. Setelah itu, Dr. Langer datang dan memberitahu bahwa mereka semua berhasil menyelesaikan tes. Kini, tombol tersebut dilindungi oleh semacam kaca pengaman. Para karyawan taman harus membiasakan dirinya untuk bisa tetap menjalani kehidupan sehari-hari meskipun mereka dikurung dalam kubah. Sebenarnya, pada rentan waktu ini, cukup banyak momen penting yang terjadi. Beberapa di antaranya adalah seperti Redemption Arc dari karakter Rigby. Atau bisa dibilang kayak semacam momen di mana karakter Rigby ini berubah menjadi lebih baik. Seperti yang kita tahu bahwa Rigby ini bisa dibilang kayak semacam biang kerok dari semua masalah yang terjadi di taman. Dan di momen ini, kita melihat karakter Rigby yang mulai berubah menjadi lebih baik. Gue bakal membuat video khusus tentang Redemption Arc dari karakter Rigby. Untuk sekarang, kita lanjut ke cerita. Lalu ada momen di mana Benson mendapatkan paruan baru, yang bernama Pam. Pam sendiri merupakan ilmuwan yang bekerja untuk mengobservasi para karyawan taman. Dan yang terakhir, ada momen di mana Pops akhirnya bisa melihat teman lamanya yaitu semacam planet yang berwarna pink. Di momen ini juga, Pops sempat membangkitkan kekuatan telekinesisnya. Dari mana Pops bisa memiliki kekuatan ini? Well, semua itu akan terjawab di event besar berikutnya. Menuju luar angkasa. Pada akhirnya, tiba hari di mana Rigby merayakan hari kelulusan SMA-nya. Oh iya, kalian masih ingat soal Redemption Arc dari Rigby? Well, ya. Ini bisa dibilang merupakan puncak dari Arc ini. Rigby akhirnya berhasil lulus dari SMA dan mendapatkan diplomanya. Di tengah kegembiraan, para karyawan diminta untuk kembali ke dalam taman. Mereka diminta untuk menekan tombol yang selama ini terus dijaga. Lalu tiba-tiba, seluruh taman terkunci dalam kubah dan mulai terangkat menuju luar angkasa. Para karyawan terjebak di luar angkasa beserta pacar Rigby yang bernama Aileen yang niat awalnya dia pengen membuat kayak semacam kejutan buat Rigby namun dia malah ya kebawa sama mereka semua. Para karyawan dan Aileen mencoba untuk mencari sinyal. Tetapi, hasilnya tetap tidak berhasil. Hingga mereka didatangi oleh semacam robot alien yang bernama Ripperbot. Awalnya, robot tersebut bersikap ramah kepada mereka. Namun, Mordecai dan Rigby merasa curiga dengan mereka. Virasat mereka benar ketika tiga orang asing memberitahu bahwa para alien ini adalah penipu dan yang mereka inginkan adalah mengambil sumber daya yang ada di dalam taman. Mereka pun sempat mengalami pertarungan dan berhasil mengalahkan para alien itu beserta robot besar mereka. Tiga orang ini yang bernama Shurshot, Toothpick Sally, dan Ripperbot membawa mereka ke pangkalan luar angkasa yang bernama Space 3. Di sana, mereka mendapatkan pelatihan dari Koronal Rolls dan juga menjalankan berbagai misi di luar angkasa. Hingga sampai hari di mana mereka merayakan hari kelulusan. Di saat Mordecai dan Rigby mencari makanan untuk merayakan pesta, mereka melihat seseorang yang memiliki penampilan seperti Pops, namun memiliki aura yang sangat jahat. Mereka pun menamai orang itu dengan nama Anti-Pops. Mereka pun segera kembali ke pangkalan dan memberitahu soal hal ini kepada Kolonel Rolls. Rolls langsung memberitahu kepada para pasukannya untuk segera menyevakuasi. Akan tetapi, Anti-Pops sampai terlebih dahulu. Para geng diminta untuk segera melarikan diri. Namun, Pops tidak ingin meninggalkan mereka semua yang ada di pangkalan. Para geng membuat rencana tipuan. Dengan begitu, para pasukan dari Space 3 dapat melarikan diri. Di momen ini juga, Kolonel Rolls mengorbankan dirinya dan terjadi pertempuran luar angkasa yang cukup dahsyat. Para geng berhasil melarikan diri dengan pengorbanan Shurshot. Dalam pelarian ini, mereka sempat dikejar oleh Bounty Hunter dan juga mengetahui kalau Pops merupakan The Chosen One. Jadi, Chosen One ini kayak semacam orang yang terpilih gitu. Mereka ditakdirkan untuk kayak memenuhi suatu permasalahan besar. Kayak contohnya, Pops ini ditakdirkan untuk ya mengalahkan... Eh, nantilah gue jelasin. Setelah itu, mereka pergi menuju koordinat yang diberikan oleh Rolls sebelum kematiannya. Di sana, mereka menemukan Dom Alpha. Namun, ketika mereka berusaha menghubungi Dom itu, tidak ada yang menjawab panggilan mereka. Mordecai, Skip, dan Rigby memasuki Dom itu. Dan mereka menemukan kalau para awak di dalamnya menjadi semacam kayak orang-orang di abad pertengahan. Mereka segera menemukan kalau para awak di dalamnya terkena semacam kayak time anomali. Kecuali satu orang yang bernama Silas. Dikarenakan, ia memasuki ruang time proof. Silas memanfaatkan momen ini dengan menjadi pemimpin mereka. Singkatnya, para geng berhasil mendorong Dom Alpha kembali ke time anomali dan mengubah para awak di dalamnya menjadi kayak semacam metahuman. Para awak kapal pun memberikan koordinat selanjutnya kepada para geng. Ketika mereka sampai di koordinat selanjutnya, mereka menonton sebuah kaset yang berisi informasi mengenai jati diri Pops. Jadi, Pops sendiri merupakan keperwujudan dari kebaikan murni. Sedangkan saudaranya yaitu Anti Pops merupakan perwujudan dari kejahatan murni. Mereka berdua ditakdirkan untuk bertarung satu sama lain. Namun, sebelum pertarungan dimulai, Pops harus bisa menguasai kekuatannya. Dan disinilah, Pops dilatih oleh guru terkuat yang bernama Earl. Awalnya, Pops dan para geng ragu dengan apa yang diajarkan oleh Earl kepada Pops. Dan Pops sendiri masih belum siap untuk menghadapi takdirnya. Tapi untungnya, berkat dorongan dari teman-temannya, Pops termotivasi untuk melatih kekuatannya. Singkatnya, Pops berhasil menguasai seluruh kekuatannya. Akan tetapi, Pops tidak ingin bertarung melawan saudaranya. Earl dan teman-temannya terus meminta Pops untuk menghadapi musuhnya. Pada akhirnya, Pops mau bunyi saudaranya untuk bisa bertemu di suatu tempat dan memintanya agar mereka tidak saling bertarung. Ya, sudah bisa ditembak ke apa yang terjadi. Anti Pops tidak menerima tawaran itu dan mulai menyerang Pops. Pops yang sedang terpojok berhasil diselamatkan oleh teman-temannya. Namun, harus mengorbankan dirinya. Pasca pertarungan itu, Pops terbaring tidak berdaya. Sebelum kematiannya, Earl meminta kepada para geng untuk membawa Pops ke The Sears di planet Nielsen. Akan tetapi, planet tersebut malah dijaga oleh pasukan streaming. Tiba-tiba, The Guardian Format datang untuk membantu para geng. Mereka pun membawa Pops menuju dokter yang ada di sana. The Guardian Format menjelaskan bahwa saat ini, streaming telah menguasai seluruh penayangan yang ada di alam semesta. Dengan kata lain, dia telah mengambil alih planet Nielsen. Tidak lama kemudian, pasukan streaming datang untuk menangkap Pops. Mereka semua bergegas menuju ruangan The Sears. The Sears sendiri memberitahu kepada Pops bahwa ia harus bertarung melawan saudaranya. Kalau tidak, alam semesta akan terhapus dan tidak ada pengulangan alam semesta kembali. Setelah itu, mereka semua bergegas kembali ke dalam kubah. Akan tetapi, mereka dijagat oleh streaming. By the way, streaming ini merupakan upgrade dari internet, dari Second Format War. Dalam momen ini, sisa The Guardian Format mengorbankan diri mereka. Ketika sampai di kubah, Sears memberitahu kepada mereka kalau mereka harus pergi ke planet Lolly Land. Sebuah planet yang dulunya Pops anggap sebagai teman. Planet itu merupakan tempat lahir Pops dan sekaligus tempat untuk dirinya bertarung melawan saudaranya. Dalam perjalanan ke sana, Pops sempat mengalami stres yang cukup berat. Tetapi, teman-temannya berhasil menghiburnya dan Pops siap menghadapi saudaranya. Ketika sampai di planet Lolly Land, mereka disambut oleh tiga orang ini. Mereka menuntun para geng menuju The Hall of Tapestry. Di sini terungkap kalau nama asli Pops adalah Megacranus dan saudaranya adalah Megacranus. Pertarungan antara Pops dan saudaranya telah berlangsung cukup lama dan selalu berakhir seimbang. Hal ini mengakibatkan seluruh alam semesta mengalami riset ulang. Entah berapa banyak pertarungan yang dialami oleh Pops dan saudaranya ini. Tapi intinya, para geng harus mengakhiri cycle ini. Kalau tidak, semua akan terulang kembali secara terus menerus. Sebelum Entai Pops sampai di Lolly Land, para geng membuat rencanan jebakan agar Pops tidak perlu melawan saudaranya. Entai Pops datang dan jebakan itu diaktifkan. Dan ya, sudah bisa ditubak. Jebakan tersebut tidak berhasil menghentikan Entai Pops. Pertarungan antara Pops dan saudaranya tidak dapat dihindarkan. Mereka awalnya membuat perjanjian, namun Entai Pops mengingkarinya. Di tengah terpojoknya kubu Pops, tiba-tiba streaming datang dengan pasukannya. Untungnya, teman-teman Murdekai dan Nick B tiba untuk membantu mereka. Mereka adalah HD DVD dan adiknya yaitu Blu-ray, Baby Duck, trio dari Space 3 yaitu Shoreshot, Toothpixelli, dan Recapbot. By the way, kalau misalnya kalian ingat Shoreshot itu sempat mati, tapi ternyata dia sudah memiliki klon. Lalu ada Gary dan para Magic Baby, dua polisi yang gue lupa namanya, Dead atau Kematian, dan Party Horse. Dengan kekuatan Baby Duck, mereka menggambungkan diri mereka seperti Power Ranger. Dan pertarungan besar pun dimulai. Singkatnya, streaming berhasil dikalahkan. Namun, Entai Pops langsung menunjukkan bentuk aslinya. Ia mulai menembakkan sinar penghapus yang mengakibatkan muscle man dan high five goat terhapus dari alam semesta. Hal ini memicu Pops untuk mengeluarkan bentuk aslinya. Pertarungan mereka berdua membuat teman-teman Pops terhapus dari alam semesta. Dan hanya mencisahkan Mordecai dan Rigby. Di saat Pops dan saudaranya akan saling menghantamkan pukulan mereka, Mordecai dan Rigby langsung terbang ke arah pertarungan. Hal ini membuat mereka berdua terlepar ke momen awal episode Regular Show. Tiba-tiba, Rigby mengingat semua kejadian yang terjadi selama 6 tahun sebelumnya. Dan disusul oleh Mordecai. Mereka berdua menggunakan keyboard yang pernah mereka gunakan untuk mengirim Pops ke bulan dan juga sekaligus menyelamatkannya. Mordecai dan Rigby kembali ke pertarungan antara Pops dan saudaranya. Di tengah pertarungan, Pops sempat terlempar ke sebuah lubang hitam yang ternyata di dalamnya berisi potongan klip dari video The Naive Man from Lolliland. Jadi video klip ini sebenarnya dibuat oleh kreator dari Regular Show yaitu J.J. Quintel. Dan ya, mungkin ini awal dari kemunculan Pops ya dan akhirnya bisa terbentuk dari Regular Show. Sebenarnya ada video lain yaitu kalau nggak salah judulnya The Gas Station kalau nggak salah itu. Setelah keluar dari lubang hitam, Pops melihat saudaranya sudah mulai menggila. Ia mulai menghapus seluruh alam semesta dengan kekuatannya. Pops menyadari apa yang harus dia lakukan. Di saat Anti-Pops ingin menembakkan kekuatan penuhnya, Pops langsung menerjang ke arahnya dan mendorong mereka berdua ke arah bintang besar. Di momen-momen akhir ini, Anti-Pops menyesali perbuatannya. Mereka berdua pun menghantap bintang dan mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Pada akhirnya, Kubah Taman dan Kubah yang lainnya kembali ke bumi. Setelah 3 tahun peluncuran pertama mereka, kegembiraan terculakan semua di scene ini. Kecuali Tuan Maylord yang bersedih karena kehilangan anaknya. Mereka pun membangun patung Pops untuk menghormati jasa dan kenangannya. Setelah itu, para geng sempat berpisah untuk menggapai cita-cita mereka. Mordecai memulai passion barunya yaitu seni melukis. Rigby kini tinggal bersama Aileen dan memiliki 3 orang anak. Benson kembali berhubungan bersama Pam dan ia memberikan arahan kepada para generasi baru karyawan taman. Untuk Skid, ia pun masih menetap bekerja di taman dengan senang hati. Muscleman dan Starluck kini sudah memiliki 6 orang anak. Dan untuk High Five Ghost, ia menjadi seorang DJ terkenal bersama pacarnya. Mordecai kini menjadi seniman yang sukses dan ia pun menemukan pasangan baru. Sebenarnya sini agak sedih sih karena ternyata Mordecai tidak jadi sama Margaret ataupun CJ. Tapi yaudah lah at least dia bisa move on dari mereka berdua. 25 tahun kemudian, para karyawan taman berkumpul kembali di taman untuk mengadakan reuni besar. Mereka juga membangun patung Tuan Mailer yang diperkirakan kini sudah meninggal. Patung tersebut ditempatkan di sebelah patung Pops. Mereka pun berkumpul dan mengambil foto bersama. Sementara itu, di suatu dunia lain, sebuah kaset yang bertuliskan Regular Show keluar dari VHS Player dan terdengar suara yang sangat familiar. Oke, jadi begitulah seluruh alu cerita dari kartun Regular Show. Sebelum gue menutup video ini, gue mau bertanya kepada kalian. Karena belakaan ini kan gue udah sering banget ngebuat video tentang seluruh alu cerita dari kartun yang cukup gue suka. Sebenarnya masih ada dua kartun lagi sih, yaitu Amphibia dan Owl House, yang mana dua kartun ini sebenarnya masih ongoing. Jadi, menurut kalian gimana? Apakah gue harus membuat recap dari kedua show ini atau gue lanjut pembahasan tentang Regular Show, Gravity Pole, Star, ataupun Seven Universe? Kalian bisa tulis komentar di bawah. Gue dengan senang hati bakal itu, karena sekarang gue lagi mau was dan mungkin setelah was gue bisa agak free lah. Gue bisa membuat video yang ya cukup singkat dan lumayan bisa sering lah. Kan biasanya kan gue buat video itu sekitar seminggu dan kadang bisa sampai dua minggu karena gue saking sibuknya gitu. Ya, untuk mungkin beberapa minggu ke depan gue bisa agak free lah. Jadi, gue minta sarana kalian. Jadi ya, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Gue undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax